Pemirsa jangan lupa subscribe channel Official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Sebelas pelajar tewas terserek arus sungai Celleur, Ciamis, Jawa Barat saat mengikuti rangkaian kegiatan pramuka susur sungai Celleur, Jumat 15 Oktober. Seorang petani di Natuna, Kepulauan Riau, ditangkap aparat kepolisian karena telah melakukan berda paksa pada pacarnya yang masih di bawah umur. Ratusan ekor babi ternak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mati secara tiba-tiba. Pemirsa Halo Pemirsa, kita berjumpa dalam program U News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U News lengkapnya. Seorang bocah laki-laki ditemukan di Jagatmaya Twitter setelah lima tahun hilang. Hanya dalam waktu satu hari, cuitan sang kakak mendapat respon dari warganet. Jagatmaya Twitter dihebohkan dengan cuitan pengguna akun ad-arllnav yang tengah mencari adik kandungnya yang hilang sejak tahun 2016 silam. Cuitan pemilik akun bernama Aurelia Nathania Mekal tersebut mengunggah dua foto adiknya bernama Yeheskiel Freddy Paulus. Dalam unggahannya, ia menjelaskan bahwa ia tengah mencari adik kandungnya di Jakarta Selatan yang hilang beberapa tahun silam. Ia tidak menemukan petunjuk apapun sebab sang adik adalah seorang tunawicara. Ia mengaku telah melakukan berbagai cara, termasuk melaporkan kepada pihak kepolisian atas kehilangan adik kandungnya itu. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Hal itu sontak mengundang reaksi warganet, yang beramai-ramai menyebar ulang cuitan tersebut, dan mencarikan informasi untuk menemukan bocah laki-laki itu. Tak disangka, sehari setelah unggahan cuitan yang itu viral, muncul cuitan akun Panti Asuhan Belayan Kasih DKI Jakarta, yang mengunggah foto adik yang dicarinya tersebut. Hal itu mengundang haru warganet. Dikutip dari kumparan, sang kakak menceritakan kronologi hilangnya adik kandungnya pada 2016 silam. Ia mengatakan Yeheskiel saat itu meminta uang kepada ibunya yang tengah mencuci piring, untuk pergi ke warung di dekat rumahnya. Namun sang adik tak kunjung pulang. Pencariannya selama lima tahun tak kunjung membuahkan hasil. Nathania berencana akan mengunjungi dan menjemput adiknya di Panti Asuhan pada Sabtu 16 Oktober Dinihari. Fahri Yan Bahri, UTV mengabarkan. Sebelas pelajar tewas terseret arus Sungai Cilowur, Ciamis, Jawa Barat, saat mengikuti rangkaian kegiatan pramuka susur Sungai Cilowur, Jumat 15 Oktober. Sebelas siswa MTS Harapan Baru tewas terseret arus dan tenggelam di Sungai Cilowur, Luwili, Dusenwetan, desa utama Kecamatan Cijungjing, Kebupatan Ciamis, pada Jumat 15 Oktober. Seluruh korban tewas terbawa arus sungai saat acara pramuka yang dihadiri 150 siswa dan beberapa guru sekolah tersebut. Dari keterangan pihak sekolah, terdapat 150 siswa bersama para guru yang turun ke sungai. Namun, sesampainya di sekolah sekaligus lingkungan pesantren, masih ada siswa yang belum kembali ke asrama. Mereka merupakan siswa MTS setingkat SMP yang baru masuk dengan kisaran usia 12 hingga 13 tahun. Korban pertama ditemukan pukul 19.14 WIB, dan korban lainnya juga ditemukan hingga pukul 21 WIB, mencapai 11 orang. Para korban tenggelam disebabkan terbawa arus sungai yang sempat mendadak meluap dari arah hulu. Hasil pendataan, 21 korban terbawa arus sungai. Di mana sebelas diantaranya meninggal dunia, dan sesanya berhasil selamat. Seorang petani di Natuna Kepulauan Riau ditangkap aparat kepolisian karena telah melakukan ruda paksa pada pacarnya, yang masih di bawah umur. Seorang petani di Natuna Kepulauan Riau, berinisial WS, dinyatakan sebagai pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur, yang merupakan kekasihnya. Peristiwa tersebut bermula pada Senin 4 Oktober. Diketahui korban yang berusia 15 tahun itu, meninggalkan rumah untuk menemui pelaku dan tak kunjung pulang. Beberapa hari kemudian, korban dinyatakan hilang oleh keluarganya. Korban kemudian ditemukan sedang berjalan dengan seorang pria, yang merupakan petani tersebut. Oleh Kepala Desa Tapau, keduanya dibawa ke kantor desa setempat, dan dilanjutkan dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Setelah menjalani pemeriksaan, diketahui WS dan korban mengaku sedang menjalani hubungan asmara. Jadi dia itu diajak jalan-jalan dulu, kemudian berpindah-pindah di berbagai tempat yang tadi saya sebutkan, ada 3 TKP, kemudian tidak dipulangkan kembali ke rumahnya, atau tidak sijin orang tuanya. Dari keterangannya, WS mengaku telah berhubungan badan dengan pacarnya sebanyak 3 kali, dan dilakukan di beberapa lokasi berbeda. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa 5 lembar surat cinta yang ditujukan kepada korban. Akibat perbuatannya, WS dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman kurungan 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Natuna Kepelawan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Kantor imigrasi kelas 2 Ranai Natuna memindahkan 17 warga negara asing asal Vietnam, ke rumah detensi imigrasi Tanjung Pinang Kepelawan Riau. 17 warga negara asing asal Vietnam korban ABK kapal illegal fishing di Ranai Natuna, mulai dipindahkan secara bertahap ke rumah detensi imigrasi Tanjung Pinang. Sebelum diberangkatkan, para petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan ke-17 deteni, serta memeriksa berkas pemindahan, diantaranya surat perjalanan para deteni. Para deteni diberangkatkan melalui Bandara Raden Sajat Ranai, diantarkan menggunakan mobil pikap. Sebelum diberangkatkan, para deteni mengikuti rangkaian rapid test antigen. Proses pemindahan deteni asal Vietnam, transit dari Bata menggunakan kapal laut menuju Tanjung Pinang, dikawal 6 petugas imigrasi. 17 deteni dari ruang detensi imigrasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Ranai ke rumah detensi imigrasi yang ada di Tanjung Pinang. Sebelum kita ke Bandara, kita melakukan yang namanya pemeriksaan bawaan daripada deteni ini, yang takutnya untuk menghambat proses pemeriksaan di X-ray di Bandara, yang barang-barang yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Kami sudah pemeriksaan, segala macam, ya nanti untuk kelanjutannya di X-ray yang lebih detail untuk pemeriksaannya. Saat ini, masih tersisa 48 deteni di Natuna yang belum dipindahkan. Minimnya anggaran menjadi penyebab imigrasi belum memindahkan para deteni ke Tanjung Pinang. Para deteni tersebar di 3 tempat, 10 di Rudenim Imigrasi, 6 di Lanaranai, dan 32 di PSDKP Pulau Laut. Dari Natuna ke Pulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Ratusan ekor babi ternak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mati secara tiba-tiba. Pemerintah setempat menduga kematian babi ternak tersebut adalah virus demam babi Afrika yang mulai masuk ke Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mendata sebanyak 286 ekor babi mengalami demam. 127 ekor diantaranya mati secara tiba-tiba. Mereka menduga kematian babi ternak secara tiba-tiba tersebut serupa dengan merebaknya kematian babi akibat virus demam babi Afrika atau African Sin Fever dalam beberapa waktu belakangan. Balai Veteriner Banjarbaru bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kalteng, serta Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, mengambil sampel babi di beberapa desa untuk uji laboratorium. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Letus Guntur pada 14 Oktober menyebut, Dugaan kematian babi mengarah pada penyakit demam babi Afrika. Selain demam, gejala umum yang terjadi dari virus demam babi Afrika adalah kurang nafsu makan babi. Badan babi gemetar, babi tidak bisa berdiri dan mengalami bercak kemerahan di tubuh. Pemerintah setempat meminta para peternak babi yang mendapati gejala tersebut dapat segera melapor kepada penyuluh pertanian lapangan atau Dinas Pertanian Setempat. Selain itu, apabila ditemukan babi yang mati dalam jangka waktu 24 jam, harus segera dikuburkan untuk mencegah penyebaran virus. Para peternak juga dilarang menjual babi yang sakit. Dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah Kantor Berita Antara UTV mengabarkan Sebanyak 48.188.000 butir obat dan 8.465 kg bahan baku obat dimusnahkan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Obat Berbahaya Baris Krimpolri. Obat-obat tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan produksi dan peredaran obat berbahaya. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Obat Berbahaya Baris Krimpolri Memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan produksi dan peredaran obat berbahaya pada Jumat 15 Oktober. Sebanyak 48.188.000 butir obat dan 8.465 kg bahan baku obat dimusnahkan di Markas Polda D.I. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan jaringan pabrik obat ilegal dan berbahaya di Bantul dan Seleman. Rekan-rekan media saksikan di depan ini akan kita bawa ke Kota Semarang. Kota Barang Tentu nanti akan dikawal oleh petugas dari Polda Jogja untuk memastikan bahwa pengiriman barang bukti ini sampai ke tujuan dan semuanya dalam keadaan aman dimusnahkan semuanya. Jutaan butir obat berbahaya setiap edar ini terbukti sebagai jenis obat yang telah dicabut izin edarnya dari Bepom. Obat-obat ini juga memiliki efek samping yang mempengaruhi sistem kerja syaraf pusat bagi penggunanya. Dan juga obat ini jika digunakan dalam waktu lama akan sampai kepada masyarakat pembuna ini memiliki perasaan ingin bunuh diri. Dan juga selain itu memang juga memberikan efek teporia. Dari pengungkapan jaringan pembuatan obat ilegal dan berbahaya ini, Barres Krimpolri menetapkan 23 tersangka dengan berbagai peran. Seluruh tersangka kini telah ditahan di Barres Krimpolri. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Sebanyak 800 warga Spanyol dievakuasi di tengah erupsi Gunung Berapi yang masih berlangsung di Pulau Lapalma, Spanyol. Gelombang baru evakuasi ini dilakukan setelah 6.000 orang lebih dulu dievakuasi pada awal erupsi Gunung Berapi Kumbri Viega. Erupsi Gunung Berapi yang masih berlangsung di Pulau Lapalma, Spanyol, membuat pemerintah setempat kembali mengevakuasi 800 warganya. Layanan darurat setempat menyampaikan gelombang baru evakuasi dilakukan setelah 6.000 orang dievakuasi pada awal erupsi Gunung Berapi Kumbri Viega. Sejauh ini, sebuah aliran lahar baru muncul setelah bagian utara kawah Gunung Berapi itu runtuh. Aliran lahar tersebut menutupi lahan seluas 595 hektare di pulau itu. Diperkirakan 1.281 bangunan hancur akibat aliran lahar Gunung Berapi. Aliran lahar juga menyebabkan munculnya formasi daratan baru seluas sekitar 60 hektare. Salah satu aliran lahar baru pada Senin lalu bahkan menghancurkan sebuah pabrik semen di kawasan industri. Menyebabkan 3.500 warga dari kota El Paso terjebak di rumah mereka akibat semburan gas yang berbahaya. Pengukuran sulfur dioksida dan serangkaian gempa bumi kecil yang berkelanjutan menunjukkan bahwa erupsi akan berlangsung lebih lama. Fasilitas pariwisata kereta luncur gunung yang baru saja dibuka di Resor Wisata Nantianhu, Chongqing, China, menyambut gelombang pertama wisatawan. Selama tujuh hari masa liburan hari nasional, Resor Wisata Nantianhu yang berada di wilayah Fengtu, Chongqing, China, Barat Daya, membuka fasilitas kereta luncur gunung. Fasilitas hiburan ini dibuka untuk menyambut gelombang pertama wisatawan di China. Kereta luncur tersebut memiliki turunan 182 meter vertikal di atas rel sepanjang 2.200 meter. Wahana yang digerakkan oleh gravitasi ini dapat mencapai kecepatan hingga 40 km per jam. Kereta luncur ini juga didukung oleh teknologi dari perusahaan Jerman, Joseph Wigen. Ini terlihat yang sangat baik. Saya ingin menikmati dari jalan-jalan ke atas rel sehingga, wah, terlalu menarik. Penelan touch control adalah mudah untuk operasi, dan operasi bisa melihat ini cepat. Dari Chongqing, China, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UN News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!